Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kita ucapkan kepada Allah Sehingga kita masih bertemu di pembelajaran PAI Pada pertemuan kelima Kelas sebelas Hari ini kita Memasuki materi tentang Perilaku jujur Insya Allah hidup nyaman dengan perilaku jujur Langsung saja ke materinya Yang pertama yaitu Pentingnya perilaku jujur Apa sih pengertian jujur? Jujur merupakan suatu kebenaran yang sesuai Antara perkataan dan kenyataan Atau kemarin saya Pernah bilang Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan Terlebih niat Atau bisa disimpulkan Kesesuaian antara niat, perkataan Dan perbuatan Jadi ketiga hal ini Harus Seiringan Ya Ini Materi mungkin kita hanya mengulang Kalau saya tidak silap Di kelas 10 kita pernah belajar tentang Perilaku jujur Kita hanya mengulang saja Kemudian Ayat yang menjelaskan tentang sifat jujur ini Yaitu Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar Orang-orang yang benar disini dimaksudkan Yaitu orang-orang yang Selalu berkata jujur Kemudian Keutamaan perilaku jujur Ya Kalian bisa baca Yang pertama Jujur akan mengantarkan kita ke surga Sudah pasti ya Kemudian Yang kedua Jujur akan melahirkan ketenangan Insya Allah Kalau kita selalu berkata jujur Insya Allah Hati kita akan mendapatkan ketenangan Ingat Kemarin itu saya ada mengucapkan bahwa Katakanlah sejujurnya Walaupun itu pahit Ya Sepahit-pahitnya apapun Kalau Kamu berkata jujur Insya Allah Kan bahagia Kamu bahagia Tetapi penuh dengan kebohongan Itu sama saja Kemudian yang ketiga Jujur disukai Sesama manusia Insya Allah Kalau kalian selalu berkata jujur Disukai sesama manusia Tetapi Terkadang Kita melihat Orang jujur itu banyak Tidak disukai Kenapa Nanti Ada yang kita nyantek sedikit Dilaporkan Nyantek sedikit Dilaporkan Jadi kita gak suka sama dia Dia terlalu jujur Kira-kira benar gak ya Tapi saya Yakin Dan percaya Kelas sebelas Semuanya Terlebih Seluruh siswa-siswa YSM Anamira Selalu berkata jujur Dan tidak ada Yang namanya Saling benci-memenci Kemudian jujur Akan mengantarkan Pelakunya Pada derajat tertinggi Insya Allah Kalau kita Selalu berkata jujur Menjadi pemimpin yang jujur Insya Allah Pemimpin itu akan Diangkat selalu martabatnya Bukan hanya sama Allah Bukan hanya sama Allah Diangkat Tetapi Diangkat juga Derajatnya Oleh Masyarakatnya Kemudian yang terakhir Jujur akan mengantarkan pada Keberkahan Sudah pasti Ya Macam-macam Kejujuran Yang seperti Seperti kita bahas sebelumnya Jujur itu ada Jujur niat Jujur Dalam ucapan Atau perkataan Jujur Dalam perbuatan Jadi ketiganya ini Harus selaras Kalau kalian Ya ini Harus selaras Contoh Kalian ini punya Hajat Kalau seandainya Aku lulus di Pertuan tinggi ini Aku akan Aku niatkan Untuk gini-gini Misalnya Kalian niatkan itu Mengasih Sedekah Ke masjid Yang sedang pembangunan Itu harus Kalian laksanakan Jangan sampai Itu tidak dilaksanakan Nah itu artinya Jujur dalam niat Apa yang Niat Apa yang kalian niatkan Maka itu yang Kalian laksanakan Kemudian Jujur dalam ucapan Kalau Seandainya kalian Sudah Mengucapkan A Maka A lah yang kalian Lakukan Begitu juga Jangan jujur dalam Perbuatan Kalau kalian Melakukan Suatu Apapun itu Maka Jujur lah Misal ada kantin Kemudian Kalian ambil jajan Nah Kalian jangan lari Seakan-akan Kalian belum Tidak membayar Nah kalian Itu tadi Dengan perilaku Kejujuran Kalian membayarkan Jajan kalian itu Kepada Si punya kantin Nah saya selalu bilang juga Saya lebih suka Orang yang jujur Ya daripada Berbohong Jujur aja Misal Saya tanya Apa alasan Mengenai tugas Ya jawab aja Dengan jujur Saya hargai Kejujuran Kalian Ya kemudian Oke ini Hikmah Berperilaku Jujur Beberapa Hikmah Yang dapat Dipetik Dari perilaku Jujur Antara lain Yaitu Perasaan Enak Dan Tenang Hati Hati Menjadi Tenang Ketika kita Tidak Berbohong Ya Kalau Pasti ya Kebanyakan orang Jika kita sudah Meluarkan Unek-uneknya Kepada teman terdekat Atau kepada Siapapun itu Hati kita Lebih Plong Kita sudah Meluapkan Emosi kita Sudah Meluapkan Apa yang menjadi Rasa Kesedihan Kita Kita sudah Meluapkan Isi Hati kita Dengan Jujur Seolah lebih Tenang Tetapi Yang perlu kita Garis bawahi Coba Bandingkan Ketika kalian curhat Kalian curhat Kepada Allah Kalian curhat Kepada Teman Lebih Tenangan Mana Misal Kalian Ketika selesai Sholat Kalian curhatkan Kepada Apa masalah Kalian Kemudian Kalian minta Cari solusinya Dibanding Kalian Menceritakan Kepada teman Boleh Menceritakan Masalah Sama teman Tapi Jangan Melupakan Allah Nah Kalian curhat Kepada Allah Setelah Kalian Sholat Kalian Curhatkan Apa Yang Keluna Kuda Kalian Kenapa Semakin Kalian Mengeluarkan Air Mata Ketika Ketika Berdoa Maka Doa Semakin Mustajab Semakin Terkabulkan Kita Serahkan Semua Kepada Allah Kemudian Yang kedua Mendapatkan Kemudahan Dalam Hidupnya Orang 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 Selal Berkata Jujur Insya Selalu Mendapat Kemudahan Hidupnya Itu Lurus Saja Tidak Mau Yang Belok Selamat Dari Azat Bahaya Kemudian Dijamin Masuk Surga Dicintai Allah Dan Rasul Rasul Bukan Hanya Dicintai Allah Rasul Dicintai Seluruh Umat Umat Manusia Oke Setelah Saya Menjelaskan Ini Ada Video Yang Harus Kalian Lihat Bagaimana Kisah Inspirasi Orang Yang Selalu Berkata Jujur Jangan Lupa Untuk Lihat Materi Videonya Materi Video Tambahannya Dan Saya Sudai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh